Assalamualaikum, ketemu lagi di vlognya Anita Marta, VoiceOver Secret Live. Di vlog ini saya akan expose, show off, buka-bukaan seputar dunia voiceover. Khususnya banget, vlog ini akan memperkenalkan perempuan-perempuan multi-talented yang suara emasnya setiap hari malang melintang di TV, di program-program infotainment yang ratingnya selalu tinggi. Kalau biasanya mereka ini selalu outfram, nah cuma di sini nih pemirsa, sosok mereka termasuk saya akan terpampang nyata in-frame lengkap dengan keseharian. Kami yang berteman dengan malam, berkejaran dengan deadline, menjaga agar tayangan tetap terjaga dan on time tayang di layar kaca. Pengen tau banget atau pengen tau aja? Yuk ikutin vlog ini sampai kelar guys, biar makin kenal, terus makin sayang deh, makin nonton terus deh tayangan-tayangan infotainmentnya. Here we are, voiceover artist, narrator, para pengisi suara tayangan-tayangan infotainment, silat RCTI, obsesi Global TV, selebrita pagi trans tuju, hotshot SCTV, status selebriti SCTV, dan hot issue Indonesia. Let's start it! Bayang, tiap Senin sampai dengan Sabtu jam 8 pagi DRCTI, membuat saya pengisi suara silet harus ready tiap tengah malam di studio buat take PO. Sebenernya ini yang berat nih guys, tapi katanya sih suara saya, Anita Marta pengisi suara silet ini, punya ciri khas yang beda sama narator-narator infotainment lain. Apa ayo, pemirsa pasti bisa nilai sendiri kali ya? Oke, kita siap buat take PO. Sebenernya apa yang udah jadi ya? Kita lihat. Dari kepanikan komedian mastur yang menjadi korban pereng anak asuhnya di Sanggar Menari, maka inilah terobosan yang kembali digagas Baimuang. Ya, setelah sempat menghebohkan kota Jakarta dan Jambi dengan aksi boneka mampangnya, kini suami dari Paula Verhoeven tersebut beraksi menjadi manusia tanaman, lengkap dengan baju menyerupai semak-semak. Next, saya akan kenalin voiceover yang dikenal gesit, jago ngebut dan tahan banting, Intan Nuhas. Ibu dua anak ini adalah pengisi suara infotainment obsesi yang tayang tiap Senin sama dengan Jumat di Global TV. Intan ini punya timbre suara yang tebal dan berat, macam suaranya Mbak Berta yang alto abis itu. Nah, sekarang kita lagi room tour ke destinasi kerja Intan tiap malam buat ngisi suara di kawasan Kebun Siri, buat ngisi tayangan infotainment obsesi. Nah, check it out guys. Gimana gaya Intan kalau lagi mau take video tiap malam? Ini dia. Para penggemar grupin Padi layak berbahagia. Ya, setelah 12 tahun vakum, akhirnya grup band yang digawangi sang gitaris Piyo ini muncul dengan album barunya bertajuk Intrakenam. Album yang berisi 8 lagu, 1 lagu baru berjudul Kau Malaikatku, dan 7 lagu lama yang di aransemen ulang ini menjadi penanda bangkitnya kembali grup band Padi. Nah, kalau yang ini adalah Refi, voice over talent atau pengisi suara infotainment selebrita pagi yang tayang tiap hari ditrans 7. Udah jadi VO talent belasan tahun dan kudu begadeng tiap malam, tapi gak membuat mama yang satu ini kehilangan momen buat nyiapin sarapan dan nganter anak-anaknya sekolah tiap pagi. Weiss. Refi ini punya suara yang investigatif banget, makanya dia juga ngisi beberapa konten YouTube ala-ala misteri dan horor gitu, selain ngisi suara di selebrita pagi. Oke, sekarang kita mau baca skrip Selebrita Pagi Trans 7. Ini dia skripnya. Akhir pekan kali ini menjadi momen tak terlupakan bagi pasangan Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya. Luangkan waktu bersama-sama, Kartika Putri memboyong sang suami beserta putrinya Haliza Ahnia Bahira untuk mengikuti sesi pemotretan. Atusias mengikuti seluruh kegiatan di hari itu, Habib Usman pun tak ragu untuk menunjukkan rasa cintanya bagi istri dan buah hatinya. Penggemar acara infotainment... Guys, kalau denger suaranya, mungkin kamu berasa familiar banget karena emang voiceover yang satu ini udah senior di dunia perdabaran dan perviu antana air. Yes, ini dia, Irena Sution, yang suara emasnya itu tiap hari ngisi acara infotainment status selebriti di SCTV dan hot tissue di Indosiar. Suaranya yang empuk dan lembut, sukses bikin pemirsa betah nonton infotainmentnya di TV. Mami, Irena, sok, action! Sinyal-sinyal keretakan bahtera rumah tangga pesinetron Laudia Sintia Bela dengan suaminya, pengusaha asal negeri jiran, Angku Emran, kini semakin jelas terbaca. Ketika bulan September 2019 lalu, Bela mendadak menghapus hampir seluruh foto bersama suaminya dan hanya menyisakan sehelai foto saja. Netizen ramai-ramai mempertanyakan keharmonisan rumah tangganya. Guys, siapa bilang proses TXVO kita selalu berjalan mulus? Ini buktinya. Sinyal-sinyal keretakan bahtera rumah tangga pesinetron Laudia Sintia Bela dengan suaminya, pengusaha asal negeri jiran, Angku Emran. Aduh, nggak enak banget. Laudia Sintia Bela sepertinya sudah mengalaminya kini dan selama 3 tahun. Setidaknya, ia sudah mencoba bertahan. Oh, sere, nggak enak kan? Alisa dan para selebritis memahami munculnya godaan pada suami. Alisa dan para selebritis memahami munculnya godaan pada suami. Tetapi Laudia Sintia Bela sepertinya sudah mengalaminya. Aduh, ini maunya gimana sih? Keduanya berencana menjual koin-koin berharga itu untuk membayar tagihan dan sebagian didonasikan. Keduanya berencana menjual koin-koin berharga itu untuk membayar tagihan dan sebagian didonasikan. Allahu Akbar. Keduanya berencana menjual koin-koin berharga itu untuk membayar tagihan dan sebagian didonasikan ke badan amal lokal. Gimana? Irkeci banget kan suara para VioTalent ini? Kira-kira masih pada makan gorengan nggak ya? Yang penting sih kiatnya cukup istirahat, banyak minum air putih, dan love the job. Jadi voiceover talent itu seperti ngerjain hobi yang dibayar. Bahagia! Well, akhirnya Anita Marta pamit. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan thank you for watching. Keep healthy, wealthy, and heavenly. See you. Bye!